Intro Sepucuk senjata api laras pendek diserahkan warga kebupaten Aceh Besar ke Mapolsek Baitu Salam Senjata api jenis barate sisa konflik Aceh ini diserahkan langsung ke Mapolsek Aceh Besar Oleh seorang warga dan diduga masih aktif Usai menerima penyerahan senpi dari warga binisial BI Personil Polsek Baitu Salam langsung mengamankan sepucuk senjata api jenis barate di Mapolsek setempat Selain senjata api, BI turut juga menyerahkan 14 butir amunisi kaliber 4,5 mm yang dibawa dalam sebuah tas Menurut Kapolsek Baitu Salam, Ibda Safrizal Senjata yang diduga peninggalan konflik ini diserahkan BI setelah menelpon dirinya pada Sabtu malam Pria berusia 40 tahun itu akhirnya datang menggunakan sepeda motor ke Mapolsek Baitu Salam Minggu dini hari kemarin Awalnya BI sempat meminta penyerahan dilakukan di suatu tempat di Aceh Besar Namun keinginan tersebut batal dilaksanakan karena alasan keamanan Kapolsek Baitu Salam, Ibda Safrizal menyampaikan terima kasih kepada BI Yang telah bersedia menyerahkan senjata tersebut Lalu dia muka jok sepeda motornya Mengambil kain ini Yang begitu diserahkan saya, rupa berat Langsung saya masukkan ke dalam ruangan saya Untuk kita cek senjatanya benar Senjata ini sebuah senjata api jenis SN Kalau untuk serinya saya tidak tahu karena tidak ada nomor serisi Tapi nanti dari pihak ahli mungkin bisa menjelaskan ini senjata apa Kalau kita lihat sekilas senjata ini masih aktif Karena dari proyektinya ini sangat bersih ya Dan pada saat kita kokang senjata ini masih berfungsi Meski menyerahkan senjata Namun BI tidak menjalani proses hukum Hal ini didasari niat baik warga Aceh Besar tersebut Yang secara sukarela telah menyerahkan senjata Keputusan BI menyerahkan senjata dinilai sangat tepat Karena sangat berbahaya bila senjata api itu jatuh ke tangan mereka yang tidak berhak Penyerahan senjata api ini merupakan penyerahan pertama di Malposek Baitu Salam Pasca konflik mendera Aceh beberapa waktu silam Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Syarifudin, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton!